kita bisa akses kayaknya, coba mas kelelawar mas bayi wah ada kelelawar ada kayu kita lanjut ke ruangan-ruangan yang lain apapun? boleh kita lanjut mas bayi oke kita langsung aja ini ruangan pas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel cerita pendek di episode jejak misteri, saya malam hari ini explore bersama rekan saya baik mas bayu, episode kali ini kita akan menyelusuri sebuah universitas di salah satu lokasi di Yogyakarta mas bayu konon ceritanya disini ada cerita-cerita masyarakat tentang tempat-tempat sekitar sini mas bayu kalau ceritanya sendiri disini pada tahun 2010 pernah ada mahasiswa, dia asalnya dari timur, Indonesia bagian timur tapi disini dia pernah kesurupan sampai dia bisa bahasa jawa bahasa jawanya halus ngoko, apa itu kalau? ya bahasa-bahasa jawa kromo mungkin dan dia bisa nari jawa juga padahal pas dia disadarkan ditanya apakah bisa bahasa jawa ternyata nggak bisa sama nari aja juga dia belum pernah latihan nari gitu padahal dia bukan orang asli Jogja ya mas bayu kenapa dia bisa apa ya istilahnya dia bahasa kayak gitu atau tarian-tarian kayak gitu mungkin dia juga nggak diajarin mungkin mungkin dan disini juga sering nampak sosok-sosok mahluk asral mas kayak Mbak Puntilanak sama Kendruwo juga sering usil disini mas kita langsung lihat atau mungkin kita lebih jelasnya kita langsung ke belakang aja mas bayu spot-spot yang pernah nampak sesuatu disana gitu ya kalau pun kita lihat juga mungkin bonus juga mas kalau begitu kita langsung aja mas bayu yuk kita langsung aja explore bangunannya kalau dilihat sendiri bangunannya ini emang asli kraton mas bayu iya ini kan karena ini mas masih di lingkung kraton mungkin mas bayu ya karena dia di Jogja kan jadi Universitas ini menimbulkan kesan bahwasanya ini di Jogja gitu jadi mahasiswa-mahasiswa di luar Jogja bisa tahu ya bisa tahu gitu ya dulu Jogja itu gimana ini kalau dilihat dari Aksara Jawa nya mas bayu iya karena emang kalau di Jogja sendiri masih banyak yang tidak ada gitu lah tulisan-tulisan Aksara Jawa seperti ini di lihat juga dari bangunannya juga bangunan-bangunan peninggalan mas bayu iya kita langsung saja masuk ke area-area taman sama kelas-kelasnya ya mas boleh mas bayu kita udah disambut dengan ornamen tembok-tembok putih mas assalamualaikum assalamualaikum ini juga kalau dilihat di sekitar Jogja sendiri emang banyak yang udah gak ada mas bayu tempat-tempat atau bangunan-bangunan seperti ini iya ini kayak di situs-situs iya mungkin ada beberapa tempat lah iya mungkin kayak di kota gede atau di pulau harjo itu emang masih ada bangunan seperti ini kita langsung saja ke arah sana yuk kita lanjut mas bayu kita lihat juga ini kalau tempat-tempat kayak gini emang udah jarang mas bayu ada bangunan-bangunan seperti ini warna hijau dan putih mungkin ada ini ya mas apa filosofinya yang pasti kalau emang orang-orang dahulu emang memberi warna juga gak asal kita coba masuk dulu gak mas boleh siapa tahu bisa sepertinya emang gak bisa mas bayu ini emang dikunci ini kita lanjut aja ya siapa tahu ada kelas yang bisa dibuka ini jendelanya kebuka ini mas bisa di shoot oh ini kayaknya ruang dosen ruang dosen kayaknya mas kayak kantor gitu kita langsung aja kesana ya kita masuk lebih dalam kalau dilihat segeri oh ini kelas mas bayu sepertinya ini ada sebuah ruangan mas bayu iya assalamualaikum kalau dilihat ini seperti aula mungkin mas bayu iya aula coba kita cari tempat atau pintu buat masuknya ya kita bisa masuk lihat sana ini mas bayu bisa kita lihat juga loh kalau dari lihat apa ya kalau bahasa jawanya mungkin seperti apa ya iya ini gebiok mungkin itu ya gebiok ya mungkin atau mungkin ini pintu mas bayu ya ini kak kalau masih berfungsi mungkin ini pintu depan ya mas karena mungkin ini langsung ke ruangan dalam kita lihat juga ini kan dari tahun 70 mas bayu iya udah tua coba kita cari pintu masuk seperti siapa tahu kita bisa masuk mas bayu ini udah gak terawat ini mas banyak sarang laba-laba yang gak dibersihkan assalamualaikum assalamualaikum nah ini mas bayu bisa kita lihat juga tau kalau bangunan-bangunan seperti ini kalau di Jogja sendiri emang udah jarang banget cuman mungkin ada beberapa tempat aja sih karena mungkin kalau di sekitar kota itu udah banyak yang digusur dan dididikan bangunan-bangunan modern mungkin ya mas bayu iya ini situs-situs di sini bisa jadi sama tuanya kayak di ini pelengkung gading mas bisa bisa jadi karena emang masih lingkup keraton iya mungkin beteng juga kan kayaknya kita bisa masuk di sana mas bayu ya di sana ada seperti ruangan ke biok tadi ya ke biok tadi masuknya ke sini ini pintu samping berarti ya mas iya dari pintunya sendiri ternyata tebal mas kalau dari samping assalamualaikum assalamualaikum oh ini ada ruangan mas coba lihat mas bayu digembok ya kita bisa intip aja kalau dilihat diri sendiri dari bangunannya juga ini gudang paling mas banyak korsi-korsi meja-meja mungkin pilar ini sama saya juga lebih tuaan pilar ini iya kokoh sekali jaman simbah saya mungkin mas bayu iya assalamualaikum assalamualaikum oh ini sebuah kayak aula mungkin mas bayu iya luas sekali ya iya buat pertunjukan-pertunjukan mahasiswa disini jaman dulunya ya iya sepertinya mas bayu tapi ini sudah tidak difungsikan karena tidak ada lampu bisa kita masuk assalamualaikum assalamualaikum ini kalau bisa kalau dilihat sendiri emang tempat ini sudah tidak dipakai lagi iya assalamualaikum sudah ini ya mas bau apa ini tikus tikus mungkin mas bayu ini kalau dilihat dari frame atau daun jendelanya sendiri tidak sudah oh iya ini sudah tidak layak ini assalamualaikum ini coba kita oh ini ada pintu mas bayu kita bisa akses kayaknya coba mas kayaknya gak bisa mas bayu kalau dilihat dari desainnya sendiri emang ini jati ini mas bayu jati lama coba habis itu mas bayu iya yuk ini aja apa ini kayak gebiok juga ya mas besar ya iya hati hati mas bayu iya 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 bangunan ini sendiri memang pantas untuk dipertahankan mas bayu karena kalau dilihat dari desainnya sendiri emang desain-desain keaslian Jogja mas bayu ini sendiri bagus menyimpan ini untuk syuting-syutingnya cukup terkenal juga mungkin tempatnya iya mungkin kita lanjut tuh kalau dari desain keramik ini sendiri juga kayaknya udah gak ada yang jual ini mas bayu iya ini udah lama ini paling tambahan ini yang wah iya ini ini tambahan ini mas bayu oke kita lanjut ke ruangan-ruangan yang lain apa bagai mas boleh kita lanjut mas bayu oke kita langsung aja ini ruangan oh stop sudah suara apa itu mas bayu korsi padahal disini juga gak ada yang lain mas bayu cuma kita bertiga aja disini iya korsinya gerak sendiri nih mas di sini juga hawanya juga panas mas bayu iya bentar mas bayu apa ini mas kayaknya ini semacam untuk untuk sesaji atau mungkin apa ya mas bayu kalau dilihat dari buat bakaran bakaran apa dupa apa ya iya mungkin mungkin bisa jadi itu mas bayu mungkin ini buat acara-acara sakral tempat disini kan ini kan aula kan karena emang ya mahasiswa disini mungkin kita langsung aja ke sana aja mas tempat yang lain iya dan ini mas tempat ini tuh masih banyak aktivitas warga sekitar karena memang disini ini dekat perkampungan mungkin ya oh bahkan ini perkampungannya itu di dalam kompleks universitas ini mas gak ada sekat nah ini kalau kita lihat juga di kota udah udah gak ada mas iya tapi di luar sana masih ada bangunan yang sama mas sama kayak di dalam sini oh walaupun sana udah rumah warga ini kita luar saja ya mas iya bentar mas tadi ada sosok besar di sini mas tadi kayak aku lihat sesuatu mas bayu di sini tak kirain patung tadi mas tapi kosong ternyata kita lanjut aja mas bayu oke kita lanjut aja mungkin saya halusinasi oh ternyata emang bener mas bayu di sini ada sebuah kayak rumah-rumah warga iya kita berarti cukup serem juga mas bayu kalau tinggal di sekitar sini iya masih banyak aktivitas warga di sini karena memang lingkupnya karena warga udah buat rumah dulu di sini udah mungkin udah dari zaman dulu mungkin ya mas bayu udah nenek-neneknya ini tinggal cucu-cucunya cucu sama cicit mungkin ini ruangan apa ya ini mas tadi di sini see you link selamat menikmati